Intro Oke guys, balik lagi di Sender TV Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia hiburan 6 persona DJ Rere Monik asal Indonesia yang ditahan di Malaysia Ya, seorang DJ asal Indonesia Rere Monik Dikabarkan tak bisa meninggalkan negara Malaysia Usai tampil dalam sebuah acara di Malaysia tersebut DJ Rere Monik dijaring pihak berwajib di sebuah tempat hiburan malam di Kuala Lumpur, Malaysia Dirinya ditahan di depot imigrasi Bukit Jalil Lantaran visa miliknya sudah keadaan luar sah Dilansir dari liputan 6.com Polisi memaksa masuk ke klub setelah pihak penyelenggara acara gagal menunjukkan dokumen yang diminta Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Datuk Khairul Dami Gaud Menunturkan bahwa pihak imigrasi sudah memperingatkan pihak penyelenggara Untuk tidak memberi izin tampil kepada DJ Rere Monik Pasalnya, Rere bukan membawa visa kerja, mainkan hanya visa kunjungan Namun penyelenggara acara tidak menggubris peringatan pihak dari imigrasi Sehingga DJ Rere Monik harus diberhentikan di tengah acara Selain DJ Rere, dikabarkan ada 59 orang lainnya yang juga membuat dokumen bermasalah Hari ini, kabarnya DJ Rere sudah dipertemukan dengan keluarganya Tim Satgas Perlindungan Warga Negara Indonesia di KBRI Kuala Lumpur Melaporkan bahwa kasus penyelenggaraan izin visa sedang ditangani oleh pihak yang berwajib Pantah seperti apa sosok DJ Rere Monik yang tengah terlibat masalah hukum tersebut Berikut adalah 6 potret DJ Rere yang berhasil sender TV rangkum Yang pertama, Rere Monik adalah seorang DJ atau disc joki asal Jawa Timur Yang kedua, DJ Rere Monik telah melepas masa lajangnya pada Maret 2018 silam Untuk yang ketiga, begini potret cantik DJ Monik saat didadani menjadi pengantin Untuk yang keempat, tak hanya ahli dalam hal permusikan DJ Rere Monik juga berparas cantik Yang kelima, DJ Rere Monik juga punya lasung pipit yang mempesona Dan yang keenam, begini penampilan DJ Rere Monik saat sedang tidak bekerja Ya oke guys, demikian tadi 6.5 DJ Rere Monik yang berhasil sender TV rangkum Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sender TV Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya anda tidak tertinggal berita-berita terkini dari sender TV Bye